musik pojok animalium ini sudah 90% lebih langsung disidak dan sampai kesannya jadi taman ini gede banget, alfairnya gede banget musik tingginya 14, paling tinggi wow, 14 meter, titik tertingginya hi, assalamualaikum guys beda episode ini jadi kita masuk ke area mamalia ini tuh keren banget jadi akan banyak jenis-jenis kucing juga disini oke kucing itu ternyata di Indonesia juga banyak juga ini kucing-kucing Indonesia semua, dan kucing camuran, ada Indonesia dan ada kucing dari luarnya tentunya nanti links gue, kayaknya gue pindahin disini juga wow keren banget jadi ini satu kandang, satu spesies bisa satu kandang, bisa kandangnya kita angkat jadi satu kandang besar jadi ini sistemnya bisa dibuka jadi seperti itu kebutuhan keren ya? iya, ini tuh bisa dibuka oke ini nanti tinggal slot kuncinya nah ruangan sekis dari belakang itu double door nanti ya kan double door kalau Fadda itu suka banget dunia kucing guys kalau tadi di episode sebelumnya di episode ini ada tentang kucing ini bisa dibuka ini bisa dibuka ini sistemnya kayak mur-mur gitu gue lepas slotnya dimana nanti gak dibuka 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 jadi bisa jadi satu kandang gede gila ini ada berapa jenis tak? jadi ini kandangnya 32 jenis tapi untuk kucing-kucing medium kita akan bikin dua kandang jadi satu jadi estimasi kita ada 25-26 spesies mamalia kecil kemenengah oh bukan kucing aja ya? bukan kucing aja? ada pusang-pusangan nanti kita akan koleksi pinturong musang bulan, musang pandan ada juga yang primata-primata kecil ada tarsius, ada pormoset gitu-gitu akan ada semua kita akan untuk riset antara kandang-kandang gini gak apa-apa? enggak, nanti akan dilapis harus rapet pasti kita akan lapis doalkan sih rencananya guys, tapi ini seru banget ini bener-bener ya sirkulat ini enak ya? ini sirkulat ini enak ya? gak panas kan ya? enggak iya makanya kucing tiba-tiba pengen kayak gini kan? kan tanah sebelah udah dibayar lagi kemana? dan rumpir oke ini jadi area mamalia ini di animalium ya guys animalium.id nah ini apa? belum, nanti kita muter itu terakhir dengan timbalah nah ini area servis ini cepet banget membangunannya yes jadi nanti ruang servis itu dari ujung timkeeper ini akan ditutup rapet karena timkeeper akan melakukan husbandry di area sini kok gede banget? dari belakang ya emang ya kita kan memanusiakan manusia jadi gak sempit ruang servis gue hahaha segedean ini mah hahaha mau warna oh ya batu warna oh ya batu warna iya tro nah ini nah dari tadi keluar pintu disini nanti ada pintu lagi masuk lagi jadi mulai dari yang tadi aku bilang pembagiannya berdasarkan family family kucing-kucingan anjing-anjingan primata pusang-pusangan banyak kita kelinci gitu wih seru tapi ini bagus ini ini pak ya nanti yang tadi saya bilang ada modul terus anak-anak mengamati disini karena anak-anak seru banget kan dia akan berase disini akan berase hahaha akan berase jadi nanti akan ada informasi-informasi juga iya pastinya akan ada sign board sign ace tapi guys Animalium itu bukan zoo ya Animalium itu adalah pusat riset Satralia P S R L awas selain ada apa namanya selain ada sakwa hidupnya juga juga ada informasi-informasi lain yang bisa disentuh oleh seorang pengunjung iya terus nanti disini keluar tadi itu AC disini open space lagi nah ini nanti akan ada musola kita nih ini kita bikin musola ada klinik ada ruang menyusui untuk orang gua hamil gua menyusui tentunya karena mamalia iya betul mamalia abis itu ini adalah ruang Inventerbrata ini lobby ini exhibit apa yang membedakan lobby dan exhibit oh di kunci oke jadi lobby ini adalah hewan-hewan koleksi mati oke kalau exhibit koleksi hidup nanti kita bisa dari luar oke oke ini aja ini oke nah ini cuma botaknya tuyul ini ini kita mau bikin kayak apa glass house atau isi kaca kumpulan kaca kumpulan kumpulan glass house kumpulan kumpulan ini ini ikan panasnya ada ikan-ikan ini lobbynya patung-patungnya ini ada kolam nih nanti mau isi ikan apa tuh ada megateng menggateng mau lihat nggak caron megatengnya kayak apa Kita coba masuk dari, oh sana kebuka Ada Fiari, ada Megatank Bersama pulang guys Ini A Oke Jadi ini kita rencananya akan membuat Sebesar ini Cie, Megatank Jadi akan ada kolam Terus disini akan ada Aquarium-Aquarium seukuran balok-balok ini Disini apa? Arwana Ya, pembagian berdasarkan wilayah Pembagian ikan Kalau ini apa? Koi? Ini rencari kura-kura ya Yang touch pool ya Jadi bisa disentuh apapun lah Yang bisa disentuh Ini sungguh banget ini ya Oh, di siwat itu kayak yang penyu dan lain-lain itu ya Ini bagus nih Kayak bak koi yang warna biru Bener Ini bisa ya, kalau di rumah bikin gini Coba bikin lagi dong Ditanda sebelah yang baru di depet tadi Denger rumpit Guys, giveaway Akan gue hibahkan Nah, sekarang menuju 9,1M subscribers Ada Baby Giant Pardalis Dan juga Arwana Super Red 45 cm Salatnya gampang Tinggal follow IG 880orto Dan juga 88 Red Gallery Giveaway dibagi pas di 9,1M subscribers Makanya jangan lupa Subscribe Oke, kita bikin diinget ya nama suris Kita bikin akwarium bentuknya sagonal Berisi ikan-ikan Yang Eropa gitu-gitu kan Terus siklit apalah gitu ya Terus cupang-cupangan juga kita akan koleksi disini Terakhir Masih ada dulu Entah dulu Itu dari sana ya? Tadi sana kan muter Dibelogin ke kiri Bagus guys, gue suka banget itu Sirkulasi udaranya Kebayang gak sih? Jadi orang di dalam itu pakai AC Binatang ini Karena kalau binatang terlalu AC banget juga gak bagus guys Itu sirkulasi yang paling penting itu sirkulasi Mereka sirkulasinya maksimal Betul, dari sini bayangin nanti jadiin taman Ini lu dapet dari mana sih itunya? Kenapa idenya? Arsitek Hahaha Ya tentunya tuker pikiran rumah kita Di visualisasi Eh foto dong buat itu buat rumah hewan kita Iya tuh Wah kan Tolong bantu Bantu landscaping sini Biar cakep Biar orang duduk-duduk Pengen ada pohon-pohon apa gitu ya kan Ini kan free space-nya Free area nanti Kayaknya udah digabung gak? Enggak Dia kayaknya nanti yang next yang itu tuh Yang main aku cerita Iya Yuk Nih Yang terakhir Ini adalah Reptil 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 Herpetofauna Amphibi dan Reptil Jadi ini lobi ini masih lobi ya mas? Masih lobi Lobi Nah exhibisinya disini Nah ini akan ada satu Paludarium gila yang mau kita buat Mas misi Udah boleh ginjak ya? Oke Ini ajak ginjak Nah ini bayangin nanti Isi-isinya reptil-reptil di tiap ini Ah Bayangin Vivarium Aduh bagus Di bawah nih nanti perfilterannya Aduh bagus Bagus Udah kebayang ya Gue kalo gini tuh suka pengen bikin rumah lagi Aduh enak tuh kayak Di tengah-tengah ada gitu Aduh Pokoknya ada space tuh bikin apa Nah ini nanti ruang Venom Jadi ini akan kaca Isinya luar-luar berbisa Bagus Disini ruang kaca isinya luar-luar berbisa Terus orang bisa nontonin dari luar Akan ada kaca gede Oke Nanti disalam peneliti ngeluarin racunnya Bisanya gitu-gitu Jadi orang akan ada penelitian di dalam sini Ih bagus Ruang mamalia Ruang pepisa sama ini reptil gue suka Ini kenapa coba ada skylight Kira-kira kenapa Apa yang akan ditaruh disini Kalo reptil Tebak tebak Gua manggis Iguana lah Ya betul Dan kura-kura darat Ini Ini buat mereka masking Nanti disini akan ada Kura-kura darat Dan yang ini Ini yang paling gila Sebenernya Sebelum itu Sebelum itu Ini pembuangannya mana Kau kura-kura darat kesini Apa nih Pembuangan itu kotorannya Keluar semua tuh Yang jadi satu dia Sampai luar ke belakang Kalo gue Si Pengen asaran-asaran ini gimana Harus Enggak tau Gak harusnya sih Gue emang kalo gue Di rumah pake Seperti tank bawah Oh gitu ya Jadi daripada gitu Soot Kalo ga nyangkut Iya 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 Kalo ini tinggal siram Di bawah ini Seperti tank Udah jadi Iya itu dia Harusnya di bawah Seperti tank Tinggal bolong Sudah Gila Gila Kalo ini kan lu Nyemprot-nyemprot Tanah Itu sih Itu sih Tapi gak Disini sistemnya gak kebuka Gak jalan-jalan kura-kura ya Tetap di dalam Viva Room Karena kita cuman yang paling gede Emis Sama first penny Kan Indonesia yang disini Tapi tetep aja di BOL Mau gede mau kecil Tetep Everth ya Keeper Kamu harus bekerja keras Terima kasih Tapi pengalirinnya Kalirinnya Setengah mati Dan Sekali itu Harus pake Kalo ini kan kalo dibawah Sudah selesai Terima kasih masukan ya Masa-masa Silahkan Ini Segede gini Segede gini mau kita jadikan apa Nih Valudarium itu lebih banyak Yes Valudarium Dibuat dari Dataran tinggi ke dataran rendah Jadi Kita akan buat Gabungan Seakan-akan jadi satu Ada buaya Ada soal layar Ada apa lagi Ular Tapi Tidak hidup Hidup Seakan-akan jadi satu Padahal Mereka kita kasih partisi di tengah-tengan yang seamless Jadi Sekarang-akan di sana ada buaya Di bawahnya ada ulur Padahal Mereka ada partisinya Wow Gitu Segede gini ya Gue suka Gue suka Di bawahnya air Gue suka Rapture, TSS, Alma, Mamalia Gue suka Gila Gitu Gila Ini bisa dibikin kalo jadi rumah juga bisa tau Iya kan Jadi mau gantan Karena gue tuh kalo bikin sesuatu Jadi harus jadi bagian dari rumah Iya Jadi Kayak megatek Itu kan jadi bagian dari rumah Jadi bagian dari rumah Gitu-gitu Yang kolam Iya sih Ini kantin Jadi ketika udah nih Oh udah capek belajar Aku mau makan Makannya di sini Makannya di sini Sampai depan Ini kitchen kita Nanti orang jualin dalam Pesannya di sini Makannya di sini Sampai ke depan Jadi ada yang Kok kecil kantinnya Iya Tadinya kita tuh mau tingkatin ke atas Tapi akhirnya kita punya plan kedua itu Mau panjangin ke sana Jadi kalo nanti ini udah penuh Kita siapin Mau kita cor sampai ke sana Terus atasnya kita kasih kanopi Gitu Oke guys Animalium Sama Brin Ini ada di Cibinong Cari saja animalium.id Informasi lengkap ada di sana ya Beberapa saat ke depan Akan segera dibuka Amin Untuk kita cari Pendidikan yang pas Untuk anak-anak kita ya Kusat edukasi Ada di sini Di Animalium Indonesia Bye Bye Sub indo by broth3rmax